Pemirsa Kejaksaan Agung menargetkan menindaklanjuti berkas perkara gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Cahepurnama alias Ahok dan akan disimpulkan pada hari Rabu. Kepala Pusat Penerangan Hukum dan Kejaksaan Agung Muhammad Ruh mengatakan tim jaksa peneliti masih mempelajari berkas hingga kemarin. Dan untuk mengutem informasi selengkapnya kita akan langsung bergabung dengan reporter Aditya Warman serta juru kamera Muhammad Rinto langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta. Ya Aditya, bagaimana perkembangan berkas Ahok di Kejaksaan Agung? Ya Fitri Megantara, setelah sekian lama dan sudah menunggu sejak Jumat lalu akhirnya pagi ini Jaksa Agung Republik Indonesia menentukan ataupun menyatakan sudah lengkapnya berkas perkara atas membasuki cahaya purnama ataupun Ahok terkait kasus tugaan penistaan agama yang dilakukannya. Sejauh ini memang Jaksaan Agung sudah menetapkan bahwasannya berkas-berkas yang dilimpahkan sebelumnya dari Bares Krim Polri sudah memenuhi syarat terkait masalah pasal yang didugakan kepada basuki cahaya purnama yaitu pasal 156 dan juga 156A. Dan terkait masalah dugaan tersebut, pasal-pasal tersebut nantinya akan menjerat basuki cahaya purnama dengan kurungan penjara maksimal 5 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Tadi berdasarkan informasi yang kami dapat dari Jaksa Agung Muda Pidana Umum yaitu Nur Rahmat menyatakan bahwasannya berkas yang sudah dilimpahkan dari Bares Krim Polri sudah memenuhi unsur, formil dan juga material. Sejauh ini berkas yang memang sudah dikumpulkan ataupun sudah dinyatakan P21 oleh Jaksa Agung ini sudah terdiri dari bundelan, maksud kami sudah terdapat di Kejaksaan Agung sendiri dengan total sebanyak 826 lembar dengan masing-masing lembar ialah 3 bundel. Itu artinya ada 3 berkas yang sudah dibersihkan dan sudah dipelajari oleh penyidik di Kejaksaan Agung dan akhirnya berkas-berkas tersebut dinyatakan P21 sekali lagi ataupun sudah lengkap memenuhi syarat-syarat yang ditentukannya. Dan di dalam berkas-berkas yang sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung terdapat juga berkas-berkas yang memberatkan ataupun yang diambil intisarinya oleh penyidik dari Kejaksaan Agung sebanyak 41 orang saksi dan ahli termasuk salah satunya ialah pernyataan dari Basuki Cahya Purnama terkait masalah kasus penisahan agama yang menyeret namanya. Di dalam surat-surat itu juga kami dapat sebutkan bahwasannya Basuki Cahya Purnama ini juga diberatkan oleh 12 orang saksi yang sudah diperiksa sebelumnya. 12 orang saksi tersebut ialah ke-12 saksi pelapor, diantaranya ialah 5 saksi di lokasi saat Ahok berpidato, tepatnya di salah satu Kepulauan Seribu, lalu juga 12 saksi ahli yang terdiri dari ahli agama Islam, ahli bahasa, dan juga ahli forensik. Rara. Lalu apa langkah selanjutnya akan diambil oleh Kejaksaan Agung? Ya, Fitri ataupun Rara, memang sejauh ini berdasarkan informasi yang kami dapat, Kejaksaan Agung sampai sejauh ini menunggu Bares Krim Polri ataupun penyidik yang sebelumnya menyerahkan berkas ke Kejaksaan Agung ini untuk menyerahkan bukti-bukti dan juga tersangka kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Sejauh ini yang berdasarkan informasi yang kami dapat, sudah terdapat 16 barang bukti yang nantinya akan dicantumkan dan ditunggu diserahkan oleh Bares Krim Polri. Beberapa diantaranya adalah satu keping DVD AR merek Sony dengan berlebar 27 September 2016 gubernur Provinsi DKI Jakarta saat kunjungan ke Pulau Seribu dan juga satu lembar fotokopi peringatan untuk umat Islam tentang surat Al-Ma'idah ayat 51. Selain itu yang cukup menarik disini, Rara ataupun Fitri Megantara bahwasannya tadi Tindak Pindahanan Muda Khusus Kejaksaan Agung ini menitikberatkan bahwasannya sejauh ini pengambilan keputusan itu tidak disetir ataupun tidak ditumpangi oleh kepentingan lain. Walaupun sebelumnya banyak pihak yang menuding bahwasannya ini tekanan dari sejumlah pihak. Salah satunya ialah beberapa waktu lalu, Kapolri Republik Indonesia, Tito Karnavian sempat mengunjungi Kejaksaan Agung namun itu diluar dari pembahasan atas status tersangka ataupun status terkait perlisan agama yang dilakukan ataupun melibatkan Gubernur Nonaktif Basuki Cahya Purnama. Ini merupakan salah satu itikat tindakan profesional yang dilakukan Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk menegakkan hukum di mata publik Indonesia khususnya. Berikut ialah pernyataan dari Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Nur Rahmat Pagi Tadi. Tindak artinya dalam konteks ini, ini kan hanya menitip berdasarkan perkara. Tentu ya fokusnya bagaimana persoalan inti-inti. Itu saja. Masalah ada kunjung rasa, kalaupun pada akhirnya kita bisa merespon, artinya ada besakan-besakan untuk misalnya mempercepat, misalnya gitu ya, tapi kalau ternyata memang apa yang dilakukan ini bisa beriakan itu ya Alhamdulillah. Tapi pada akhirnya kami secara profesional meneliti dan memutuskan. Apakah berdasarkan bisa atau tidak? Ya Fitri, itulah informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari gedung Kejaksaan Agung Jakarta terkait masalah status dari P21 berkas yang menyeret nama Basuki Cahya Purnama terkait kasus dugaan perlisan agama. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Adit. Pemirsa, demikian laporan langsung reporter Aditya Warman dan jurukamera Muhammad Rinto langsung dari Kejaksaan Agung Kebayoran Baru, Jakarta.